Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berjanji akan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti menjual kosmetik ilegal. Perhatian khusus diberikan terkait maraknya produk kosmetik via online yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom RI, Pelika Lukito, saat membuka kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial di era digitalisasi Minggu Siang di Sanud dan Pasar. Diikuti ratusan pramuka sebalik, kampanye ini diharapkan menjadi fasilitator untuk menghimbau dan mengawasi peredaran kosmetik ilegal berbahaya yang mengandung merkuri, pewarna tekstil dan kadaluarsa dengan slogan cek-klik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Saat ini kosmetik ilegal via online menjadi perhatian khusus. Bepom RI menemukan berbagai modus baru, mulai tempat pembuatan, hingga tempat peredaran kosmetik ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat yang harus pintar, harus tahu mana produk-produk yang legal, yang legal sudah pasti. Kalau legal berarti terdaftar di Badan POM, artinya apa? Artinya produsennya tercatat dan kredibel. Di media masa itu banyak, seperti di sosial media, yang mempromosikan produk-produk, tapi tidak memiliki sertifikasi yang bagus dari segi bahannya. Bepom Bali menemukan 10.751 produk kosmetik ilegal dalam operasi penertiban selama bulan Juli. Ribuan barang kosmetik berbahaya tanpa label maupun izin edar dijaring di tiga wilayah yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Yardin Pasar, Bonejaya, INews, melaporkan.